Jumat pagi, DPRD Kabupaten Sambas melakukan pertemuan dengan pihak PT ASDP di Pontianak, pasca terbaliknya KMP Bili beberapa waktu lalu di Dermaga Piai Kabupaten Sambas. Pasca musibah tersebut, evakuasi terhadap sejumlah kendaraan yang berada di dalam KMP Bili pun sedang dilakukan. Sementara untuk proses pengapungan kapal perinya sendiri akan dilakukan setelah proses pengeluaran kendaraan yang ada di kapal. Namun, pihak ASDP belum bisa memprediksi secara pasti kapan pengapungan terhadap KMP Bili itu bisa dilakukan. Sementara untuk penyebab terbaliknya KMP Bili ini belum diketahui, namun investigasi sedang dilakukan oleh pihak KNKT. Proses pengangkatan kapal, untuk proses evakuasi pengawatan sendiri kurang lebih sekitar 3 hari, Masya Allah, 3 hari boleh dari hari kemarin ya, Masya Allah 2 hari ke depan kemudahan sudah bisa serangkan kekuatan kendaraan. Nah, proses pengapungannya sendiri setelah dituatkan kendaraan, itu nanti kita pengapungkan dulu Pak. Dan nanti kita berdasarkan dengan timnya, apa namanya? Selanjutnya, berarti kami baru termasuk kembali, apabila ada progres untuk kewajiban di sekitar 4 tahun tersebut. Untuk saat ini kami belum bisa memprediksi lupi pasti, lupi pasti kapan pengapungan itu bisa dilaksanakan, kami usahakan secepatnya bisa dilakukan. Terima kasih telah menonton!